Halo ketemu lagi bersama Ilmulis Saat ini Indonesia sedang berduka atas peristiwa kecelakaan KRI Nanggala 402 yang telah terjadi hilang kontak Pada video kali ini, admin akan berbagi informasi mengenai asal-usul nama Nanggala di KRI Nanggala 402 Nama Nanggala diberikan untuk kapal selam TNI Angkatan Laut memiliki makna yang mendalam Kata Nanggala diambil dari nama senjata tokoh pewayangan Baladewa yakni seorang raja dengan karakternya yang keras kepala dan pemarah Meski demikian, Baladewa ini adalah raja yang juga dikenal jujur, tulus, adil, serta tidak sungkan untuk mengucapkan maaf jika melakukan kesalahan Senjata Nanggala yang dimiliki oleh Baladewa ini, Konon sangat kuat dan memiliki kemampuan yang super sakti Konon, Nanggala mampu untuk membelah gunung serta mencairkan besi baja Nanggala mempunyai kekuatan ilahi yang berasal dari kesaktian Baladewa Konon juga mampu untuk mengeluarkan kekuatan alam yang super besar yang bersumber dari petir Karena maknanya yang dalam dan kuat tersebut, TNI AL pun menyimatkan nama Nanggala untuk kapal selam mereka Yaitu KRI Nanggala 402 Nama tersebut resmi diberikan pada tanggal 28 Agustus 1981 Hal tersebut juga tercantum juga dalam surat keputusan kasal nomor SKAP Garis Bering 2902, Garis Miring 9, Garis Miring 1981 Tertanggal 26 Agustus 1981 mengenai penetapan KRI Nanggala 402 Sebagai kapal perang organik milik armada RI Itu tadi asal-usul nama Nanggala pada KRI Nanggala 402 Semoga informasi ini bermanfaat Doa terbaik untuk kapal selam Nanggala 402 Semoga semua kru yang menjadi korban KRI Nanggala 402 Mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa Amin Terima kasih telah menonton!